Nah ini kan juga udah, apa ya, kemarin juga ada rencana Presiden bulan Juli ini udah mulai berkantor di sana, tapi akhirnya meleset gitu ya Pak ya. Nah ini kan sudah, sudah apa ya, publik juga mungkin para ekspresor juga sudah melihat, oh ini rencana Presiden berkantor Juli aja, ini nggak bisa terlaksana gitu, bagaimana kedepannya dan lain sebagainya. Nah ini, bagaimana pemerintah menyikapinya hal ini nih Pak, kemuduran-kemuduran yang terjadi mungkin juga, nanti upacara kemerdekaan yang rencananya digelar di sana, kemungkinan bisa nggak jadi juga digelar di sana. Ya kalau Anda ngikutin Google saya dari lima tahun yang lalu itu jelas, jadi tidak bisa infrastruktur itu dibangun dengan cepat-cepat-cepat-cepat. Pasti kualitasnya buruk dan OPEX-nya atau Operasi OPEX expenditure-nya mahal, terjadi contoh, sebut saja bandara, pelabuhan, jalan tol, macem-macem. Semua kosnya tinggi, bus, coba lihat kosnya tinggi, karena dibuat dengan sesuatu mana-mana cepat-cepat-cepat nggak bisa, nggak bisa orang bikin gitu. Apalagi korupsi kita tinggi sekali. Ya sudah, itu korupsi semua kan. Ya, ya, ya. Jadi, gimana ya, Presiden ini kan maksa nih Pak, kalau sampai sekarang gitu. Ya terserah, Presiden mungkin dapatnya wangsit atau dapat dari dukunnya, nggak tahu saya. Ya, tapi kan beberapa waktu lalu sempat mengundang para investor kan yang datang ke IKM terus bilang, Gini loh, undang investor. Undang investor yang mau masuk gitu. Gini, nggak bisa, undang investor. Oh dia tertarik, betul. Oh dia mau bikin MOU, betul. Setelah dia lihat, ah nggak ngapain, dia pergi aja. Nggak ada urusannya dengan MOU. Itu nggak ada dampak hukumnya, membatalkan MOU. Kayak kita nembak dewek gitu. Belum apa-apa, udah gue nggak suka nih. Ternyata hitam, dia pergi. Atau ternyata dia keputihan, dia pergi. Nggak masalah. Ya, ya, ya. Berarti kalau bisa kita tarik kesimpulan, apa ya, omongan Pak Jokowi waktu kemarin undang para investor itu yang dia bilang, sudah banyak investor yang masuk, tapi bisa. Yang mana, yang mana, yang asing apa yang lokal? Nggak reaksis ya, Pak? Nggak, yang mana yang ada masuk, investor lokal apa investor asing? Asing kalau nggak salah. Asing nggak ada yang datang, longok aja dia, buka aja Zoom. Ngapain dia datang? Kan dia punya Chamber of Commerce-nya di sini.